Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalin kami dari kelompok 1 Yang beranggotakan Wajupuri Indah Wardani dengan NIM Airan 2001 Dan yang kedua yaitu Saiful Bahri Abdullah dengan NIM Airan 2028 Dan yang terakhir yaitu Ahmad Aji Winarto dengan NIM Airan 2057 Kami disini akan menjelaskan tentang penyakit ORF Atau Ectima Kontagiosa Yuk simak penjelasannya Check it out Ectima Kontagiosa atau Sorimut Atau yang sering dikenal dengan penyakit ORF Merupakan suatu penyakit hewan menular Pada kambing dan domba Yang ditandai dengan terbentuknya Popula, Besikula dan Kropeng Pada kulit di daerah bibir atau sekitar bibir Penyakit ORF disebabkan oleh virus cacar pada umulata berkubu genap Penyebab dari penyakit ORF sendiri yaitu Karena virus masuk melalui mukosa kulit atau mulut Mengalami poliferasi dan mengalami lesi papula dan vesikula Kemudian pastula yang berisi nanah Kemudian pastula yang pecah Membentuk Kropeng Anak domba dan kambing umur 3-6 bulan Paling banyak terinfeksi Meskipun juga terjadi pada yang dewasa Peneluaran antar ternak terjadi melalui kontak langsung atau tidak langsung Kontak tidak langsung bisa melalui pakan Sarana atau alat gandang yang tercemar virus Dinding atau tiang Dan pintu gandang tercemar Klinis yang timbul pada penyakit ORF ini Yaitu yang pertama adanya papula vesikula putula radang nasah Dengan bentukan karopeng di kulit sekitar mulut Dan yang kedua yaitu lesi kulit Bila ditekan terasa sakit sehingga hewan tidak napsumakan Dan yang terakhir yaitu lesi daerah pipi berupa luka itu Selain menyerang kulit di sekitar mulut Lesi-lesi ini juga dapat menyebar ke seluruh bagian muka Seperti hidung, kusi, serta bagian tubuh lainnya Yang tidak berambut atau berambut sedikit Pada kambing, ORF ini Bejalannya muncul yaitu pada 1 hingga 3 hari pasca infeksi Penyakit ORF dapat berlangsung hingga 3-4 minggu Tergantung oleh kondisi ternak itu sendiri Kondisi ini akan menjadi lebih parah Dan lebih lama apabila diikuti oleh infeksi sekunder Dimana infeksi sekunder ini ditimbulkan oleh bakteri Yang berberan sebagai infeksi sekunder yaitu Stiptoe cocus aerus dan S. epidermis dan Korinabacterium piogenes Untuk penjagaannya dapat dilakukan Vaksinasi secara reguler pada daerah enzotik Dan untuk hewan yang secara infeksi Dapat dilakukan penyembuhan Dengan cara memberikan antibiotika spektur yang luas Untuk mencegah infeksi sekunder Selain itu dapat dilakukan pengobatan secara topikal Dengan menggunakan antibiotika atau iodium pektur Dan memberikan pakan-pakanan yang bergisi tinggi Untuk mempercepat proses penyembuhan Sekian presentasi dari kelompok kami Semoga dengan presentasi tersebut Teman-teman bisa memahami dengan baik Dan teman-teman bisa mengantisipasi hal tersebut Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!